Halo 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 semuanya balik sama gue ya di video warblogs lagi dan seperti biasa kita bakal main warblogs yang dimana kali ini lagi-lagi-lagi bakal main warblogs yang dimana adalah dua ras melawan dua ras ya bener hari ini gue mau take tim yang dimana tim pertama berisi manusia dan elf dan tim kedua berisi ok serta gua wow kita ngeliat guys ya pertarungan antara dua klan Berman melawan dua klan penuh alat-alat dan strong-strong ya kira-kira siapa yang kemenang ya Apakah tim women sama elf atau tim off dan kulcaci atau ke bawah akhir ya jadi langsung kita taruh sih jadi ini gue menghapus atau menonaktifkan semua mod yang gue pakai kecuali mod ras ini sama powerbox kenapa karena gue manggar pencet itu guys gue manggar pencet-pencet burger sempat munculin serangga hijau jadi gue ini jadi pakai powerbox lebih enak ya tinggal klik doang nanti akan muncul seperti ini guys gitu ya manggar pencetnya jadi langsung aja kita turunin sekitar 20 ras gabungan antara human dan elf buah beban ini guys ya 20 seperti itu lalu sebelahnya gue bakal taruh dua ras terkuat yang satu strong yang satu punya senjata yang oke punya gitu kita bakal ngeluarin yang namanya tim off serta dua video of n2 flash kemudian seperti itu dan kita akan menunggu serta kita akan menggunakan yang namanya serangga kesuan kita ada bikin toleh repa pencetan kita bakal pilih yang namanya cheat fast kultur city fast contraction city fast upgrade dan juga city fast pop grow seperti itu dan disini gue bakal ganti dulu nama kerajaannya ya di sini kalau ganti namanya mencari tim beban tim kuat ah oke seperti itu guys langsung cek dulu siapa rajanya rajanya ha nih rajanya si wari dan lihat itu kepalanya ya kepala nyidat kayak tengkleng depan gitu gue nggak tahu kenapa ya ini kayak waktu ngebug atau bagaimana ya yang pasti padi kayak tengkleng begitu kalau sebelahnya adalah tim kuat eh itu adalah eh rajanya akhirnya bentuk mahkotanya tuh keren gak sih tuh kek tantuk banteng gitu dan juga ada pakai baju merah ke swadiyaki demo partai atau bagaimana bandingkan dengan tim beban ini guys no tim beban itu udah paraya maju mahkotanya ya elah mahkotanya biasa guys karena ini guys ya mahkotanya mahkotanya banteng wah gila mahkotanya banteng oke lah kita bakal pakai nama udah baging tol dahulu ya kita bakal cepat waktunya biar gak lama karena aku pengen lihat guys kira-kira di siapa ya kemenang ya diantara 2 tim ini tuh apakah tim beban apa tim kuat oke di sini aku masih pakai PP kemarin ya jadi tahunnya masih sama tuh malah nambah ya jadi tahun 300 kita akan stop di tahun 320 guys oke 320 dan wala seperti dan kita bakal matikan dulu sonic speednya dan kita akan lihat guys start-start dan dipunyai oleh para kerajaan beban ini punya raja yang masih sama dengan senjata lens ada tombak ya tombak adematium eh apa nih ya kepala ya helm baja jirahnya adematium sepatu baja tulang cincin dan juga tulang racing stone atau kalung ya mantap sekali kita bakal tag favorit mantap kita bakal cek kajian tim kuat ah yang dimana punya yang namanya kampak adematium mahkota mitril baju zirah mitril dan juga adematium sepatu yang kalau dia dari kertas nih lebih kuat ya sepertinya tetapi dia nggak punya yang namanya jimat-jimat itu ya ini kayaknya sih akhirnya itu enggak percaya dukun guys dukun itu pesulap ya lalu berikutnya kita bakal ngecek yang namanya persenjataan dia ya Hah ini guys kerajaan beban punya yang namanya lens yang dia punya tiga lens yang satu lens itu adalah senjata legendaris namanya own stinger namanya juga ya namanya own finger serta punya 93 pasukan dan 243 warga mantap sekali lalu sebelahnya adalah kajian tim kuat yang dia itu punya harusnya sih nah lebih modern karena bisa nembak jauh ya ada panah dan juga dia punya dua senjata legendaris yaitu adalah Palu Bajak Heldenail serta namanya Panah Bajak shadow shooter aja dan kok lihat ya mereka punya 102 pasukan tetapi warganya cuma 193 doang ini apa nih Oh wow wow gitu ya jadi ku bisa mengedit resource mereka wooo jadi itu kelebihan dari powerbox ya menarik Oke semua tim udah ku cek semua senjata udah ku cek juga dan kalau dari kertas ya tim kuat ah itu dia ada 343 orang serta tim bubantu cuma ada 246 guys jadi kita bakal langsung aja mencoba mengadu mereka gitu ya Oke lah kita bakal stop kejahatan atau rambun kemarahan taruh sini dan juga taruh sini nice mereka sudah musuhan sana ya keranjutnya dan musuhan dan kita langsung aja mulai kira-kira tim mana yang kemenang tim beban kita mendapat tim kuat ah ini terus aja play school Hah apa ini tidak yang menyerang oke tim kuat itu enggak nanggung-nanggung guys ya berikan langsung maju ke depan tanpa ragu sedikitpun yang dimana mereka mengeluarkan semua pasukannya mantap sekali guys hahaha itu guys tidak nanggung-nanggung mereka mereka mau makan dua divisinya yang isinya itu tadi berapa orang ya lupa gua divisinya itu berisi sekitar 102 berarti kalau 102 dibagi dua itu sekitar 51 per tim 51 per tim ya 51 orang per satu divisi ya itu lumayan banyak banget nah suka kes Hah cupu kode langsung ya saya serangan besar-besaran dan maju dan oke mereka mengeluarkan taktik baru ya yaitu menggunakan kapal padahal lu punya jembatan gitu loh oke sini lihat tuh pertarungan antara dua tim yaitu tim kuat dan tim beban Apakah tim beban mampu mengalahkan tim kuat yang punya dua divisi yang maju sekaligus cuma yang atau bahan membeng kapal dulu ya nih lama banget nih kapalnya dan sini guys jangan lupakan ya aku itu punya generasi dan dia juga lumayan strong ya dan hahaha 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 tertembusnya cupu sekali kode dan betul itu mana kapal ya tapi hilang nih Oh lihat tanah apa lagi mejeng satu dan Apakah akan ada bantuan mana kapalnya kapalnya enggak ada wih Oh ini 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 ya jatis kapalnya mulai maju kesana dan kita balik lihat apakah dia akan menghacaukan si belakang misalnya canturun dan walah langsung keluar divisi keduanya guys dari kapal langsung ke bagian belakang kastil ya keren 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 dan sini terlihat ya kayaknya divisi kedua mending pukulan dan ngopi aja deh soalnya di sini divisi pertama saja udah mampu menyebol sampai kedalam-dalam sini guys dan sepertinya tim beban nggak ada perlawanan sama sekali ya mereka hanya pasrah saja tapi kita bakal tahu karena semua kemungkinan tuh bisa terjadi di sini yang bisa jadi nanti tim beban ini emang comeback tim kuat bisa terjadi atau mungkin rajanya udah mulai maju tuh internet yes rajanya dengan lensnya boleh maju menyerang dan oke nanti kenapa debom mangkok itu ya para pasukannya mundur kembali dia mau naik kapal lagi sepertinya dan menyisahkan ya ampun ya ampun menyisahkan tim divisi satu yang masih mendebakin rumah-rumah ini dan tidak ada perlawanan yang cukup berarti melainkan dari sang raja ya raja mana BTW oke apakah raja dia mati kita cek dulu dan oblo belum mati rajanya rajanya lihat guys masih berusaha seorang diri melawan musuh-musuh yang menghadang kerajaan dia guys oh my god semangat raja kamu aku yakin kamu masih bisa bisa kalah hahaha oke round 2 mulai maju kapal-kapal mulai masuk ke dalam dan kira-kira mereka mau nyerang kemana ini oke kapal lagi berlabuh dulu dan ada serangan lagi di general dan lihat ya mereka mundur sepertinya ternyata mereka sedang selebrasi melihat kekalahan tim beban hahaha oke guys ya jadi begitulah akhirnya tragis dari tim beban ya human dan elf melawan tim kuat yaitu adalah ob dan juga duak yah ini benernya ga adil banget hehehe tapi jangan peduli tapi tenang mungkin di next video gue bakal ubah atau gua bakal tuker posisinya ya gimana jadi Ork bersama elf dan Human bersama rujuaf gitu apakah akan ada perubahan atau sama-sama aja Atau Yang ada Rush human Yang akan kalah Kita bakal cek dulu Di video berikutnya Guys ya Oke lah Jadi sekalian itu video gue kali ini Jangan lupa like Kepada subscribe channel Kepada info Atau video di bawah Jangan lupa subscribe Kalian dekat-dekat Jauh Rush Ok dan ruang Kuat banget Guys ya Oke Sampai jumpa video berikutnya Gue Adi dan Ciao Bye-bye Anjay